Serial 7 senjata seri 1 pedang abadi jilid 6 tamat. Perkumpulan naga hijau juga sering melemparkan kesalahan pada orang lain. Seluruh tubuhnya pun gemetar. Sambil mengertakan giginya, dia berkata, anggota perkumpulan naga hijau siap mengorbankan dirinya. Ketua Zaud tidak akan mendapatkan peta itu. Wee Tian Ying dari perkumpulan naga hijau juga akan segera datang, baru saja menyebut nama Wee Tian Ying, tiba-tiba keberaniannya timbul kembali dan dia berkata dengan keras, sekarang dia mungkin sudah tiba. Walaupun kami bertiga mati di tangan kalian, kalian juga tidak usah berharap akan hidup terus. Mendengar disebutnya nama Wee Tian Ying, wajah Mia Osaotian, Zao Yei Dao dan kudep putih Zeng San pun berubah secara drastis. Tak terasa mereka lalu melihat ke pintu depan secara serentak. Lampu lentera di pintu gerbang telah padam. Tidak terdengar suara orang, juga tidak terlihat bayangan siapapun. Zao Yei Dao berkata sambil menyeringai, tidak peduli apakah kami mati atau hidup, kalianlah yang lebih dulu harus pergi, kudep putih Zeng San, sekarang kepalanya tentu amat sakit. Zao Yei Dao berkata, aku akan menanganinya, pantulan pisau itu tampak berkilauan, pisau baja itu segera meninggalkan sarungnya dan menebas ke leher orang itu. Zao Yei Dao dikenal sebagai sebatang pisau, sukar membayangkan betapa cepat dan kejinnya tusukan pedang pendek itu. Tangan orang itu telah menggenggam gagang pisaunya, tapi dia tidak bisa menghunus pisau itu. Dia terpaksa harus berusaha menahan serangan itu. Siapa tahu gerakan Zao Yei Dao mendadak berubah dalam sekejap, sebuah tusukan horus ontel malah langsung menghunjam ke dadanya. Darah pun munkrat kemana-mana. Orang itu menjerit memilukan dengan suara berdesis, Wai Tian Ying, tetua Wai, kau harus membalaskan dendam kami. Jeritan itu tiba-tiba terputus, karena dia sudah bersimbah darah. Sunyi, dan makin sunyi. Walaupun tidak ada yang pernah melihat Nei Tian Ying, dia telah berkembang menjadi sosok seperti monster yang gaib dan menakutkan di dalam benak mereka. Zao Yei Dao mengeringkan darah di pisaunya dengan alas sepatunya. Miao Sao Tian juga memungut kembali anting emasnya dari tenggorokan anggota naga hijau tadi. Kuda putih Zeng San membelai tinjunya dengan perlahan, sementara kedua alisnya berkerut amat kencang. Cuan muda Z.H.U. tiba-tiba menghela nafas panjang dan berkata, Ketiga orang ini akhirnya sudah merasa lega, tapi giliran siapa berikutnya raut wajah kuda putih Zeng San pun berubah, dia menatap Miao Sao Tian. Miao Sao Tian berkata sambil menyeringai, Zeng San muda, kau bisa yakin bahwa orang berikutnya bukanlah aku. Zao Yei Dao tiba-tiba terbatuk keras dan berkata, Bagus. Aku ingin kau tahu bahwa perkumpulan pisau tajam dan perkumpulan rambut merah telah terikat bagaikan saudara. Sejak saat ini, urusan ketua Miao adalah juga urusanku. Miao Sao Tian tertawa dengan keras dan berkata, Bila sedang memasak terung pedas, yang pertama memilih akan mendapatkan yang terlunak. Kau paham kata pepatah ini Zeng San berkata, Aku paham, Miao Sao Tian berkata sambil tersenyum, Aku khawatir, di antara kalian bertiga, orang berikutnya adalah kau. Yang lebih muda kan biasanya lebih pedas, Wajah kudap putih Zeng San tampak berubah seperti bara api yang hampir padam. Dia berkata, Bagus. Aku tidak takut padamu, Miao Sao Tian. Cobalah kalau begitu, antri ngemas tergenggam di tangannya dan dia pun bersiap sedia. Zao Yei Dao berkata, Ketua Miao seharusnya merasa lebih baik karena aku akan berada di belakangmu. Miao Sao Tian berkata sambil tersenyum kejam, Zeng San muda, majulah, kuda putih Zeng San meraung, Tiba-tiba dia menyerang dengan tinjunya sebanyak tiga kali. Tak disangka-sangka, dia ternyata telah mengeluarkan jurus tinjunya. Miao Sao Tian merasa yakin 90% bahwa dia sudah menggenggam kemenangan di tangannya. Dia tentu saja tidak mau beradu kukulan dengan lawan, takut akan merusak wajahnya. Dia mundur tiga langkah, dan tertawa, Walaupun kau mengadu jiwa, itu tidak ada gunanya, suara tawanya tiba-tiba berubah menjadi raungan yang memilukan. Pisau Zao Yei Dao telah menusuk punggungnya. Ujung pisau terbenam ke dalam tulang sehingga terdengar suara gemeretak yang keras. Tubuh Miao Sao Tian terpental ke depan, tapi tinjuk besi kuda putih Zeng San pun menghantam wajahnya dengan keras. Terdengar suara tulang yang berpatahan. Miao Sao Tian terjatuh ke atas tembok rendah yang ada di tempat itu, tangannya yang menggenggam anting emas itu pun tertahan di atas dinding. Akibatnya tubuhnya tidak sepenuhnya menyentuh ke lantai. Tetapi wajahnya yang berlumuran darah tampak meringis dengan mata melotot yang mengandung perasaan terkejut, takut dan murka. Dengan suara tak jelas dia berkata, Zao Yei Dao, kau, kau bang, aku akan mati tapi aku tak akan mengampunimu. Zao Yei Dao menggosok darah di pisaunya dengan alas sepatu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tak masalah. Perkumpulan pisau tajam dan kudep putih telah terikat bagaikan saudara. Kenapa kau tidak bisa melihatnya? Kudep putih Zeng San tertawa dengan keras dan berkata, Orang lain membentuk persekutuhan dengan minum darah, kita malah minum bubuk semen. Miao Sao Tian mengertakan giginya, kedua tangannya masuk ke dalam kantung diinggangnya. Zao Yei Dao dan kudep putih Zeng San segera mundur tiga langkah. Bahu-membahu mereka berdiri di sana, sambil menatap tangannya. Walaupun kondisi Miao Sao Tian sekarang tidak baik, tapi perkumpulan rambut merah mempunyai lima macam makhluk berbisa yang ditakuti setiap orang. Siapa tahu ketika dia baru saja memasukkan tangannya, tubuhnya tiba-tiba melompat ke atas. Berak, dia menabrak langit-langit serambi sebelum pelan-pelan merosot jatuh dan tak mampu bergerak lagi. Tangannya terjulur dan memperlihatkan sebuah bekas gigitan ular berbisa yang masih berlumuran darah di punggung tangannya. Ternyata ular itu juga menyukai darah Miao Sao Tian, persis seperti Miao Sao Tian yang selalu menyukai darah ular. Cuan muda ZHU menghela nafas panjang. Dia berkata, Bila majikannya terluka, ular berbisa-bisa melakukan tindakan yang tak terduga. Ular adalah ular, jika orang mengira dia bisa berteman dengan ular seperti dengan manusia, maka dia pun akan bernasib buruk. Kuda putih Zheng San berkata dengan dingin, orang ini memang tidak perlu berbicara tentang persahabatan. Zhaoye Idao berkata, Benar, ucapan mereka itu ditujukan pada Cuan muda ZHU. Cuan muda ZHU mengangkat kepalanya dan berkata, Walaupun Miao Sao Tian telah mati, jangan lupa kalau sembilan siluman rambut merah juga sukar dihadapi. Zhaoye Idao berkata sambil menyeringai, Walaupun sembilan siluman rambut merah sukar untuk dihadapi, kungfu mereka masih berada di bawahnya. Kau tidak usah mengkhawatirkan kami, tangannya menggenggam gagang pisau. Dengan metu berkilat-kilat yang ditujukan pada Cuan muda ZHU, tiba-tiba sebuah tinju darinya menghantam rusuk kuda putih Zheng San, pukulan itu benar-benar keras. Kuda putih Zheng San tidak menyangka pukulan itu sama sekali dan terpental menabrak tembok rendah tadi. Dia belum sempat membalikan badan, tapi Zhaoye Idao telah menghunus pisaunya. Pisau kilat yang bagus. Darah pun bercipratan, darah yang lebih segar. Ular yang berada di punggung tangan Miyao Sao Tian mencium darah itu dan tiba-tiba meluncur ke arahnya. Zhaoye Idao mengusap kedua sisi pisau itu dengan alas sepatunya. Lalu dia berkata sambil menyeringai, Seperti yang kau bilang, orang ini tidak usah bicara tentang persahabatan. Jika kau tidak ingin bicara tentang persahabatan, akulah orang pertama yang tidak mau bicara tentang persahabatan. Cuan muda ZHU menambahkan, itu benar. Jika seseorang ingin bicara tentang persahabatan, care ini memang yang paling baik. Zhaoye Idao membalikkan badannya dan berkata, tapi kita memang sedang berbicara tentang persahabatan. Cuan muda ZHU berkata, tentu saja. Zhaoye Idao tertawa dan berkata, lucu sekali, mereka tidak tahu kalau gedung sejuta emas dan perkumpulan pisau tajam telah tiga tahun membentuk persekutuan. Cuan muda ZHU berkata, aku memang orang yang selalu menjaga mulutku. Zhaoye Idao berkata, aku juga, Cuan muda ZHU tersenyum dan berkata, karena itu tidak ada yang tahu tentang urusan itu. Jeritan-jeritan memilukan dari luar sana terdengar beruntun seperti suara kokok ayam jantan di tempat kejauhan. Raut mukabai Ye Ujin tampak pucat dan wajahnya tersenyum ironis. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan kesedihan di wajahnya. Dia tentu saja tidak berduka untuk orang-orang itu. Yang membuatnya berduka adalah tragedi kemanusiaan ketamakan dan kekejaman manusia. Wajah Yuan Ziksia juga pucat. Tiba-tiba dia menarik nafas dan berkata, kau akhirnya bisa menebak siapa orang yang terakhir bertahan. Bae Ye Ujin berkata, yang jelas bukan kau. Yuan Ziksia menggigit bibirnya dan berkata, kau, kau kira aku sudah menipumu, karena itu kau berharap aku mati sedikit demi sedikit di hadapanmu. Bae Ye Ujin menutup matanya. Seringai di sudut mulutnya sudah menjadi amat memilukan. Dengan suara yang dalam, dia berkata, tentu saja hal itu bukan kesalahanmu. Yuan Ziksia berkata, Memang bukan, Bae Ye Ujin juga menghela nafas dan berkata, orang yang terjun ke dunia Kang Ou memang harus dapat menipu orang lain agar tetap hidup. Salahku sendiri kenapa tertipu olehmu. Aku tidak merasa dendam padamu. Wajah Yuan Ziksia tampak berubah. Dengan suara yang peluh dan patah semangat, dia berkata, tapi aku, Bae Ye Ujin tiba-tiba memotong ucapannya dan berkata, tapi kau juga keliru. Yuan Ziksia berkata, Oh Bae Ye Ujin berkata, jika kau kira kau bisa menggunakan peta merak di tanganmu itu untuk memaksa mereka menuruti kemauanmu, kau keliru. Yuan Ziksia berkata, Kenapa Bae Ye Ujin berkata, peta merak di tanganmu itu boleh dianggap sudah berada di tangan mereka. Bila mereka mau, mereka bisa merampasnya begitu saja. Yuan Ziksia berkata, kau kira aku tidak berani membakarnya. Bae Ye Ujin berkata, kau tidak akan berani. Karena, jika kau membakarnya, kau juga akan mati, dan mati dengan sangat cepat. Apalagi, tidak sukar memadamkan lilin di tanganmu itu dengan kufu mereka, Yuan Ziksia berkata, Tapi tadi, Bae Ye Ujin memotongnya lagi, tadi mereka sengaja melakukannya, cuma karena mereka sedang mencari kesempatan untuk saling membunuh lebih dulu. Bila tidak ada lagi yang menghalangi, maka mereka akan merampas petamu. Pelan-pelan dia berkata, Cuan Muda ZHU selalu bekerja dengan sangat hati-hati. Dia telah membayar banyak untuk peta ini, karena itu dia tak akan mengambil resiko lebih jauh. Yuan Ziksia tiba-tiba berpaling, karena sekarang dia telah mendengar gelak tawa Cuan Muda ZHU. Lalu dia melihat si baju hitam dan Cuan Muda ZHU. Cuan Muda ZHU telah melipat tangannya di depan dada, berdiri di ambang pintu. Dia tersenyum, Aku tidak sadar kalau pendekar baik telah mengetahui sifat-sifatku. Yuan Ziksia berseru, Keluar sekarang juga, Kalau tidak aku, dia tidak melanjutkan kata-katanya, karena lilin di tangannya tiba-tiba telah terpotong oleh sambaran sebilah pisau. Tapi api lilin masih belum padam. Pisau tersebut cuma berhasil memotong lilin hingga setengahnya saja, tapi pisau itu selalu siap sedia. Pemegang pisau adalah Zhao Yei Dao. Dia mengangkat pisaunya dan menatap Yuan Ziksia dengan dingin. Wajah Yuan Ziksia menjadi merah. Tiba-tiba dia menggigit bibirnya, dan berusaha melemparkan peta itu pada Cuan Muda ZHU. Dia berteriak dengan keras, ambillah Zhao Yei Dao berkata, Terima kasih banyak, dia menyemburkan kata-kata ini sambil melesat. Dengan punggung pisaunya, dia telah merenggut peta itu dari udara. Lilin pun padam karena kibasan pisau. Sementara itu, dia pun berhasil mendapatkan peta itu. Gerakan tangannya benar-benar cekatan dalam situasi yang genting ini. Yuan Ziksia tiba-tiba berkata dengan keras, Ku berikan benda itu pada Cuan Muda ZHU. Kau lihat, benda itu malah dirampas seseorang wajah Zhao Yei Dao segera berubah setelah sempat terlihat amat gembira. Cuan Muda ZHU tertawa, kami bersaudara. Siapapun yang mengambil benda ini, itu sama saja. Yuan Ziksia berkata, kau tidak takut gak akan memilikinya sendiri. Cuan Muda ZHU berkata, kami telah membicarakan tentang persahabatan kami. Zhao Yei Dao pun tersenyum, bagus. Kami memang telah membicarakan tentang persahabatan kami. Jika ada yang ingin memecah belah, akulah yang lebih dulu akan mencabut nyawanya. Cuan Muda ZHU berkata, kalau begitu, tunggu apa lagi? Nona Yuan sekarang sedang sangat sakit kepalanya. Zhao Yei Dao tertawa dengan keras, akulah yang paling cekatan dalam mengobati sakit kepala. Cuan Muda ZHU berkata pula, ku pikir lebih baik kau tangani pendekar Bai dulu. Dia adalah orang yang selalu memperlihatkan perasaan yang penuh kasih sayang, dan mungkin dia tak akan tahan melihat kepala Nona Yuan dipisahkan lebih dulu. Zhao Yei Dao berkata, tidak masalah siapa yang pergi lebih dulu. Terkadang pisau ku bisa mengobati dua sakit kepala sekaligus. Cuan Muda ZHU berkata sambil tersenyum, ku rasa pisaumu itu sangat menarik. Zhao Yei Dao tertawa dengan keras, dijamin memang amat menarik. Yuan Ziksia menundukkan kepalanya. Dia menatap Bai Yeu Jing dengan perasaan duka dan berkata, aku telah mempersulit dirimu. Bai Yeu Jing berkata, tidak apa-apa, Yuan Ziksia berkata, aku hanya berharap kau paham sesuatu hal. Bai Yeu Jing berkata, katakanlah, Yuan Ziksia berkata, tidak semua yang ku katakan itu dusta. Tidak peduli apapun yang ku katakan tentang urusan lain, tapi tentang kau dan aku, Bab 7, jenis senjata pertama Cuan Muda ZHU tertawa, aku tahu kau tulus hati padanya, karena itu aku akan membantumu dengan membiarkanmu mati bersamanya. Jika ada yang ingin kau katakan, kau harus menunggu dulu sampai kau berada dalam perjalanan ke surga, ucapannya itu belum habis dikaptakan, tubuhnya tiba-tiba mengejang. Sudut matanya tiba-tiba mengencang, seakan-akan sebuah palu besi yang tak kelihatan tiba-tiba menghantamnya dari udara. Dan wajahnya lalu tampak berkerut-kerut, sebelum tubuhnya ambruk ke atas tanah. Orang baju hitam tentu saja tidak ikut bersamanya, dia masih berdiri dam di sana tanpa ekspresi. Tapi di tangannya tergenggam sebuah pisau, ujung pisau berlumuran darah. Dia akhirnya tidak mengikuti Cuan Muda ZHU lagi. Pemuda itu tentu tidak menyangka kalau dirinya akan berbuat seperti ini. Fajar. Suara kokok ayam jantan tadi terdengar bersahut-sahutan, tapi sekarang agaknya yang terdengar cuma suara napas Cuan Muda ZHU yang berat. Dia meringkuk di atas tanah seperti seekor sapi yang kehabisan napas. Darah mengalir tak henti-hentinya dari luka di pinggangnya. Orang baju hitam itu menatapnya dingin dengan sorot metu yang mengejek. Dia tentu saja bukan sedang mengejek dirinya sendiri, tapi mengejek orang lain. Zhaoye Idaor menatapnya dengan mulut ternganga. Jika dia tidak melihat dengan metu kepalanya sendiri, dia tentu tidak akan percaya pada kenyataan ini. Tiba-tiba bunyi napas yang berat itu juga berhenti. Tubuh Cuan Muda ZHU telah menjadi bangkai, bangkai yang berlumuran darah. Si baju hitam memandang tetesan darah di ujung pisaunya, sebelum akhirnya berkata, kau tentu setuju bahwa bila aku ingin membunuh orang, sebilah pisau juga sudah cukup. Zhaoye Idaor mundur selangkah demi selangkah dan berkata, tapi dia, dia tidak segera mati, si baju hitam, itu karena aku tidak ingin membiarkan dia mati terlalu cepat, dan juga untuk membiarkan dia merasakan kejahatan yang telah dia lakukan pada orang lain. Zhaoye Idaor berkata, sebenarnya siapakah si baju hitam, kau tidak bisa menebak Zhaoye Idaor memandang ekspresi wajahnya sebelum rasa takutnya semakin mendalam. Akhirnya dia menghela nafas, elang langit, kau itian ying, si baju hitam tersenyum. Sorot matanya memperlihatkan perasaan bahagia seperti ujung pisau yang runcing, tapi di wajahnya sama sekali tidak muncul ekspresi apa-apa. Zhaoye Idaor berkata, sejak semula kau sudah datang, kau sudah ikut dengan kami selama ini, Wai Tianjin berkata, bukankah sekarang kau juga merasa hal itu sangat lucu? Zhaoye Idaor tiba-tiba berteriak dengan keras, Nona Yuan, cepat bebaskan totokan bayi ujung. Aku akan menahan dia, Yuan Zixia menghela nafas dan berkata, kenapa kau harus menunggu sampai sekarang baru mengijankan aku membuka totokan. Sekarang sudah terlambat, dia berpaling dan tersenyum pada Wai Tianjin. Lalu dia berkata, kakak kedua, benarkan ucapanku, bukankah sekarang sudah terlambat ketika mendengar panggilan kakak kedua itu, Zhaoye Idaor merasa seperti terjatuh dari udara ke dalam lubang es yang teramat dalam. Kakak kedua. Ternyata Wai Tianjin adalah kakak keduanya. Mereka ternyata bersekongkol. Zhaoye Idaor hampir tidak percaya. Kenyataan ini terlalu ganjil, terlalu aneh. Yuan Zixia jelas telah mencuri peta merak perkumpulan Naga Hijau, Naga Hijau jelas bermaksud hendak membunuhnya. Wai Tianjin jelas merupakan orang Naga Hijau yang dikirim untuk memburu dan membunuhnya. Bagaimana mungkin mereka bisa berada di pihak yang sama? Siapa yang bisa menjelaskan hal ini? Zhaoye Idaor menundukkan kepalanya. Dia sedang memandang pisau dan peta di tangannya seperti ibu yang sekarat sedang memandang pada putranya. Dia menjatuhkan pisaunya, lalu menyerahkan peta itu dengan kedua tangannya pada Wai Tianjin. Jika peristiwa ini terjadi di lain waktu, mungkin dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi sekarang, semua hal yang tak masuk di akal telah terjadi, sehingga tiba-tiba dia menyadari bahwa dirinya telah terjatuh ke dalam jebakan yang amat rumit, amat cerdik dan amat menakutkan. Yang paling menakutkan adalah, sampai saat ini dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa terperangkap. Hal ini menyebabkan dia benar-benar kehilangan semangat bertarungnya. Wai Tianjin memandang peta di tangannya. Sorot matanya yang mengejek tampak semakin jelas, dan dia berkata dengan enteng, kau tidak ingin menyimpannya. Zhaoye Idao berkata, ku rasa tidak, Wai Tianjin, ku rasa juga tidak. Dia menerima peta itu, dan kemudian, tanpa melihat lagi, merobok kobek peta itu dan membuangnya. Angin berhembus, meniup terbang potongan-potongan peta itu seperti kupu-kupu yang sedang berterbangan. Zhaoye Idao tercengang. Demi peta itu, ada orang yang telah mengkhianati rekan-rekannya, teman-temannya. Demi peta itu, darah yang mengalir sudah dapat memerahkan seluruh air danau di luar sana. Tapi sekarang Wai Tianjin tidak melihat, dan bahkan merobok-robeknya begitu saja. Mengapa? Zhaoye Idao hanya bisa meringis getir, sebelum berpaling dan memandang Yuan Zixia. Dia berkata, apakah peta itu palsu? Yuan Zixia berkata, benar, peta itu palsu. Zhaoye Idao berkata, benarkah Yuan Zixia berkata, benar, yang asli ada di perkampungan burung merak. Zhaoye Idao berkata, kau, apakah kau yang mencuri peta itu dari tangan Gongsun Jing? Yuan Zixia berkata, memang akulah yang mencuri peta itu. Zhaoye Idao berkata, tapi peta itu palsu. Yuan Zixia berkata, aku tahu. Zhaoye Idao berkata, kau tahu persis bahwa peta itu palsu, lalu kenapa kau harus mengambil resiko dengan mencurinya? Yuan Zixia tersenyum dan berkata, karena semua ini adalah jebakan, dia tersenyum gembira dan menawan. Lalu dia meneruskan dengan perlahan, yang paling cerdik dari jebakan ini adalah kenyataan bahwa kami sudah tahu bahwa peta ini palsu. Jika kami tidak menyebut hal ini, aku khawatir kau selamanya tidak akan paham hal ini, Zhaoye Idao hampir saja jatuh pingsan. Demi peta itu, mereka tidak ragu untuk pergi keluar, bergelimang darah, bahkan tidak bimbang untuk menggigit satu sama lain seperti anjing liar. Tapi peta itu ternyata cuma barang palsu yang tidak berharga sepeserpun. Demi peta itu, sudah tak terhitung jumlah kematian tragis dalam gelimangan darah. Orang bukan hanya tidak bisa tersenyum lagi, menangis juga tidak bisa. Sesungguhnya dia tidak tahu obat apa yang sedang berusaha dijual oleh Wei Tian Ying dan Yuan Zixia. Yuan Zixia berkata, peta itu semula dibeli oleh kakak keduaku dengan menghabiskan banyak uang, Zhaoye Idao berkata dengan bibir yang kering, tapi setelah membelinya, kalian lalu menyadari bahwa peta itu palsu. Yuan Zixia berkata, Benar, Zhaoye Idao berkata, kalian terpaksa harus menelan barang busuk, tapi kalian tidak berani menyiarkannya. Karena siapapun yang menghabiskan uang perkumpulan naga hijau hanya untuk membeli barang palsu, tentu tidak akan dimaafkan oleh mereka. Yuan Zixia menghela nafas dan berkata, apalagi kakak kedua Wei juga tidak berhasil menangkap orang itu, karena itu aku pun menawarkan sebuah gagasan kepadanya. Zhaoye Idao berkata, gagasan seperti apa Yuan Zixia berkata, aku harus melindungi kakak kedua dengan memberikan peta ini pada Gongsun Jing. Aku adalah atasannya, jadi bila aku menyuruhnya untuk mengurus penjualan barang milik kakak Wei, dia tentu tak berani mencurigai kakak kedua Wei. Zhaoye Idao berkata, kentang panas ini tiba di tangan Gongsun Jing, maka tangannya pun harus dijulurkan keluar. Yuan Zixia berkata, dia seharusnya tidak menerimanya, tapi sayangnya dia tidak punya pilihan kecuali harus menerimanya. Zhaoye Idao berkata, tapi, kenapa kau harus mencuri kentang panas itu dari tangannya? Yuan Zixia berkata, karena aku tentu saja ingin kalian percaya bahwa peta ini, ini asli, Zhaoye Idao berkata, aku tidak paham, Yuan Zixia berkata, kalian semua adalah orang-orang yang cerdik. Kalian tentu tidak akan mau berdagang kalau nantinya menderita kerugian, Zhaoye Idao berkata, tentu saja tidak. Yuan Zixia berkata, kalian juga tentu tahu tentang kebiasaan perkumpulan naga hijau yang tidak akan mengganggu sahabat Kang O, Zhaoye Idao menghela nafas dan tersenyum pahit, memang aku mengetahuinya. Yuan Zixia berkata, karena itu, sebelum kalian menawar, kalian tentu harus melihat dulu peta ini untuk mengetahui palsu tidaknya. Menurut kebiasaan perkumpulan naga hijau, hal ini tidak menjadi masalah, dia tersenyum menawan, setelah melihatnya dari sudut pandang ini, kau sudah tahu di mana letak masalahnya. Zhaoye Idao berkata, karena itu kau lalu mencuri peta itu, orang lain tentu saja tidak curiga lagi kalau peta itu palsu, inilah salah satu kelemahan manusia. Perempuan ini bukan hanya sangat memahami ilmu psikologi seperti ini, dia juga bisa memanfaatkannya dengan amat baik. Zhaoye Idao menghela nafas, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Gong Sun Jing segera melarikan diri dari hukuman, kami tentu saja tidak curiga akan adanya permainan, Yuan Zixia berkata, karena itu kalian tentu saja segera memburu dengan tergesa-gesa, Zhaoye Idao berkata, benar, Yuan Zixia berkata, tapi jika aku bisa dikejar oleh kalian dengan mudah, mungkin kalian akan mulai curiga, Zhaoye Idao berkata sambil tersenyum pahit, benar, tidak mendapatkan sesuatu dengan mudah memang selalu dipandang lebih berharga, Yuan Zixia berkata, tapi aku harus berhasil dikejar oleh kalian, Zhaoye Idao tidak paham dan bertanya, kenapa Yuan Zixia berkata, karena peta ini memegang kuncinya. Kami ingin kalian percaya bahwa peta ini asli. Kami ingin kalian melihat peta ini. Kami ingin kalian saling bunuh untuk mendapatkan peta ini. Lalu, Zhaoye Idao berkata, lalu apa Yuan Zixia berkata dengan enteng sambil tersenyum, sesudah menunggu kematian kalian, kami bisa membawa pulang emas dan permata. Kami tidak perlu susah payah membawanya pulang, apalagi kami tidak usah khawatir kalau ada orang yang akan mencari masalah. Karena kalian sudah saling bunuh dan kami sama sekali tidak tersangkut paut, Zhaoye Idao berkata, jadi kalian melakukan hal ini, karena kalian ingin kami membawa emas dan permata. Yuan Zixia berkata, uang menggerakan hati manusia, peta ini tentu kau pun tahu. Zhaoye Idao berkata, kau melibatkan bayi ujing, karena kau juga menginginkan sesuatu pada orangnya. Yuan Zixia berkata, dia membawa pedang bersamanya, tiba-tiba dia menghela nafas dan berkata, tapi aku amat berterima kasih padanya. Jika bukan dia yang melindungiku, mungkin rencana ini tidak akan berhasil. Zhaoye Idao berkata, kenapa Yuan Zixia berkata, karena jika kami ingin rencana ini berakhir dengan sukses, Gong Sun Jing tentu harus mati dulu, kalau tidak Fang Long Xiang juga tidak akan mau terlibat. Zhaoye Idao berkata, mengapa Yuan Zixia berkata, karena jika mereka tidak mati, peta ini tentu tidak akan jatuh ke tangan orang-orang yang ingin mendapatkannya. Zhaoye Idao merenungkannya sejenak sebelum kemudian berkata sambil tersenyum pahit, benar. Karena kami yakin bisa memperoleh peta itu, barulah kemudian kami mau membunuh Yao Saotian dan kudeputih Zheng San. Yuan Zixia juga menghela nafas dan berkata, tapi jika bukan karena pedang abadari milik Baye Ujing, bagaimana mungkin Gong Sun Jing dan Fang Long Xiang bisa mati begitu mudah? Zhaoye Idao berkata, jadi Gong Sun Jing juga merabah-rabah dalam gelap. Seperti kami Yuan Zixia berkata, tentu saja Zhaoye Idao berkata, apakah dia tidak mengenalimu? Apakah dia tidak tahu bahwa kau juga anggota perkumpulan Naga Hijau Yuan Zixia berkata dengan enteng, dia hanya seorang pemimpin naula yang kecil, bila dia bertemu dengan seorang anggota perkumpulan Naga Hijau lainnya, 90% dia mungkin tidak akan mengenalinya. Zhaoye Idao berkata, bagaimana kau memperdayainya? Yuan Zixia tersenyum dan berkata, jika aku menginginkan nyawanya, itu amat mudah, apalagi jika aku cuma ingin memperdayainya. Zhaoye Idao memandang wajahnya yang gembira dan tersenyum menawan itu. Akhirnya dia tak tahan untuk menghembuskan nafas panjang dan berkata, jika aku adalah dia, aku khawatir aku pun juga akan tertipu. Yuan Zixia berkata dengan mempesona, aku khawatir kau pun akan tertipu, malah bisa tertipu lebih hebat lagi. Zhaoye Idao berkata, tapi Fang Long siang juga anggota perkumpulan Naga Hijau, kenapa kau harus membunuhnya titik? Zhaoye Idao berkata dengan heran, sekarang bukan waktu yang tepat. Yuan Zixia berkata, tentu saja bukan, dia tersenyum manis, sekarang setiap senin uang yang ada di sini akan menjadi milik aku dan kakak kedua WI, Zhaoye Idao terperangah sejenak. Lalu dia tersenyum pahit, aku juga orang yang bijak. Aku sudah melihat banyak orang-orang yang keji dan kejam, dan mendengar banyak tipuan yang cerdik dan licik. Tapi dibandingkan denganmu, orang-orang itu cuma anak kecil yang masih menyusu, Yuan Zixia berkata sambil tersenyum, terima kasih atas pujianmu, aku tentu saja tidak akan pernah melupakannya. Wai Tianjin tiba-tiba berkata sambil tersenyum, kau telah menanyakan semuanya. Zhaoye Idao berkata, ya, Wai Tianjin berkata, sekarang, bukankah kepalamu sudah sangat sakit? Zhaoye Idao berkata, memang amat sakit. Wai Tianjin berkata, kau bisa mengobati sendiri sakit kepalamu. Zhaoye Idao menghela nafas dan berkata, untunglah aku juga bisa mengobatinya, kalau tidak aku khawatirnya rasanya akan benar-benar sakit. Dia benar-benar telah menyembuhkan sakit kepalanya sendiri jika kepala seseorang sudah dibacok putus. Bukankah tidak timbul sakit kepala lagi? Selama itu Baye Ujing terus-menerus mengawasi. Sambil mendengarkan pembicaraan itu, wajahnya seperti serupa dengan wajah Wai Tianjin, seolah-olah memakai topeng. Mudah berbaur juga merupakan bagian dari ilmu tahan derita. Tapi tuan muda Zhaoye tidak pernah mengenalinya, tentu bukan karena ilmu tahan deritanya yang teramat bagus. Hal itu terjadi karena tuan muda Zhaoye tidak pernah benar-benar berperduli akan peran orang ini yang cuma seorang pengawal yang patuh. Di mati tuan muda Zhaoye, dia tidak lebih dari seekor anjing, sangat tidak penting. Jika dia mau peduli pada orang lain, mungkin dia tidak akan mati begitu menyedihkan. Wai Tianjin memandang pisau di tangannya, sebelum kemudian dia berkata dengan dingin, Zhaoye Idao orang yang cerdik, dia bertindak begitu cepat sehingga kepalanya tidak sakit sama sekali. Yuan Zixia berkata, bila orang yang cerdik bertindak, dia tidak akan membuat kesulitan bagi orang lain. Wai Tianjin berkata, Baye Ujing Yuan Zixia mengedip-ngedipkan matanya sebentar dan berkata, agaknya kecerdikannya berada di bawah Zhaoye Idao. Wai Tianjin berkata, karena itu dia akan memberi masalah bagimu. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan menyerahkan pisau itu pada Yuan Zixia. Yuan Zixia berkata, kau tahu, aku tidak suka memegang pisau. Wai Tianjin berkata, bila kau membunuh orang, kau tidak menggunakan pisau. Yuan Zixia berkata dengan gaya memikat, lagi pula aku juga tidak suka melihat darah. Wai Tianjin berkata, apakah kau bisa membuat pengecualian kali ini? Yuan Zixia menghela nafas dan berkata, kau ingin aku melakukan urusan ini, bagaimana aku bisa menolak dia menerima pisau itu dan berputar untuk memandang pada Baye Ujing. Dia lalu berkata sambil bergurau, aku benar-benar tidak tega membunuhmu, tapi jika aku tidak membunuhmu, kakak kedua Wai akan marah, karena itu aku harus meminta maaf padamu. Baye Ujing berkata, kau tidak perlu begitu bersopan santun. Yuan Zixia berkata, aku jarang menggunakan pisau. Jika pisau ini tidak bisa membunuhmu, mungkin rasanya akan sakit. Baye Ujing berkata, tidak apa-apa. Yuan Zixia berkata, baguslah kalau begitu, tiba-tiba dia membalikan badan dan pisau itu pun ditusukan pada Wai Tian Ying. Pisau kilat yang amat bagus. Selain dirinya, tentu tidak ada lagi orang yang bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa menggunakan pisau. Mata Wai Tian Ying memperlihatkan ekspresi mengejek. Ketika pisau itu ditusukan, kedua tangannya pun bergerak dan mencengkeram ujung pisau yang tajam. Wajah Yuan Zixia akhirnya berubah, benar-benar berubah. Wai Tian Ying berkata sambil menyeringai, kau tahu kenapa aku mau memberikan pisau ini kepadamu. Yuan Zixia menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Wai Tian Ying berkata, aku ingin kau mencoba membunuhku. Yuan Zixia berkata, kenapa Wai Tian Ying berkata, karena aku sepertimu, aku juga ingin memiliki sendiri harta itu. Yuan Zixia menarik nafas dan berkata, kau ingin aku mencoba membunuhmu dulu, agar kau bisa membunuhku. Wai Tian Ying berkata, benar, kalau tidak aku tak akan tega melakukannya. Yuan Zixia menghela nafas, agaknya aku sudah membuat sebuah kesalahan. Wai Tian Ying berkata, setiap orang tak terhindar dari berbuat salah. Yuan Zixia berkata, tapi kau juga keliru. Wai Tian Ying berkata, oh Yuan Zixia berkata, aku harus membunuhmu bukan karena menginginkan harta itu untuk diriku sendiri. Wai Tian Ying berkata sambil menyeringai, apakah untuk menyelamatkan dia? Yuan Zixia berkata sambil tersenyum sedih, lihatlah aku. Jika aku tidak tergugah oleh perasaan yang murni, bagaimana aku bisa membuat sebuah kesalahan. Wai Tian Ying berkata dengan dingin, sayangnya dia tidak bisa menyelamatkanmu. Tiba-tiba Baye Ujing juga menghela nafas, kau keliru. Ketika kata-kata itu diucapkan, Yuan Zixia sudah mencelat mundur sejauh tujuh kaki, ujung ibu jari kakinya telah menjepit dan melemparkan pedang abadi. Baye Ujing melompat dan menangkap pedang itu. Baru saja habis kata-katanya, dia telah melancarkan tiga kali serangan pedang, sinar pedang seperti hujan bintang di luar angkasa. Pisau Wai Tian Ying mungkin bisa menghalau tiga serangan pedang itu. Cuma sayang, dia sedang menggenggam ujung pisau. Jika tangannya kosong, mungkin dia juga bisa menangkisnya. Sayangnya tangannya sedang mencengkeram ujung pisaunya sendiri. Dia mundur sambil membalikan ujung pisau dengan tangannya. Perubahan ini amat cepat. Sayangnya pedang abadi Baye Ujing lebih cepat lagi. Merah dan putih berbaur bersama kilatan pedang. Tangan berlumuran darah yang mencengkeram pisau itu pun jatuh secara bersamaan. Tak ada yang tahu kapan, tapi matahari telah naik tinggi, sinarnya menyorot masuk lewat jendela. Di jendela tadinya ada gambar bunga pelan yang sedang mekar, yang sekarang berubah menjadi gambar sekuntum bunga pelan dengan hiasan darah. Baye Ujing berdiri dengan tenang menghadap jendela. Setelah sekian lama, pelan-pelan dia berkata, kau tahu jalan darahku sudah terbuka totokannya, karena itu kau tidak mencoba membunuhku, Yuan Zixia menundukkan kepalanya dan tidak bicara. Baye Ujing berkata, apakah kau tahu Yuan Zixia tidak bicara? Baye Ujing tiba-tiba berpaling kepadanya, sebenarnya kenapa kau berada di sini Yuan Zixia tiba-tiba tersenyum dengan wajah yang gembira. Dia berkata dengan sikap menawan, bisakah kau tebak dia tersenyum sungguh manis. Baye Ujing menarik nafas dan berkata, aku khawatir aku tidak akan dapat menebak untuk selamanya, Yuan Zixia membelalakan matanya. Tiba-tiba dia menggaru kepalanya dengan jari-jarinya dan berkata, suatu hari kau tentu akan tahu. Baye Ujing terdiam setian lama sebelum tiba-tiba dia berkata, bagus, sekarang kita pergi. Yuan Zixia berkata, pergi kemana Baye Ujing berkata, tentu saja ke perkumpulan naga hijau. Yuan Zixia mengerutkan keningnya, kenapa harus pergi ke sana wajah Baye Ujing menjadi masam. Dia pun berkata, kau benar-benar tidak tahu siapa aku. Yuan Zixia berkata, siapa kau Baye Ujing berkata dengan dingin, aku termasuk 12 dewa perkumpulan naga hijau. Tetua bendera merah, Hang Kilau. Orang berkedudukan rendah sepertimu tentu saja tidak mengenalku, mimik wajah Yuan Zixia mendadak berubah, berubah secara drastis. Baye Ujing berkata dengan tenang, kau kira urusan ini bisa kalian tutupi sehingga dewa-dewa pun tidak tahu. Tapi putra sulung naga hijau sebenarnya sudah tahu, karena itu dia mengutusku untuk menyelidiki hal ini secara diam-diam. Yuan Zixia berkata, kau, kau benar-benar hendak mengirimku pulang. Baye Ujing berkata, tentu saja, Yuan Zixia berkata, kau tega. Baye Ujing berkata sambil menyeringai, menghadapi orang berhati kejam, aku tidak pernah bersikap sopan. Yuan Zixia menatapnya, sebelum tiba-tiba dia tertawa hingga terbungkuk-bungkuk dan air mat mengalir di pipinya. Baye Ujing menjadi terpana. Dia memandang gadis itu dengan bingung dan tak tahan untuk tidak bertanya, kenapa kau tertawa Yuan Zixia berkata, aku sedang menertawaimu. Baye Ujing berkata, menertawaiku. Memangnya aku begitu lucu. Yuan Zixia menghentikan tawanya dengan susah payah dan berkata, kau bisa bersandiwara dengan baik, tapi, jika kau adalah tetua bendera merah, lalu aku siapa? Baye Ujing terperanjat. Yuan Zixia berkata, sejujurnya ku beritahukan padamu bahwa aku adalah salah satu dari dua belas dewa naga hijau, tetua bendera merah. Baye Ujing berkata, kau, kau Yuan Zixia berkata sambil tersenyum, Wai Tian Ying kecanduan berjudi dan sudah kalah 302 ribu ta'al. Dia sengaja berkata bahwa dia telah membeli peta merak yang palsu, Gong Sun Jing bernafsu besar, dia telah merayu banyak perempuan dari keluarga terhormat. Fang Long Siang tamat akan uang, dia menggelapkan 162 ribu buah aset. Urusan ini sudah diketahui oleh tetua naga hijau, karena itu dia memanggilku khusus untuk membersihkan perkumpulan, Baye Ujing berkata, kau sendirian Yuan Zixia berkata, aku biasa bekerja seorang diri, Baye Ujing berkata, kau ingin membersihkan perkumpulan Yuan Zixia berkata, seorang saja sudah cukup, Baye Ujing berkata, tapi kungfumu, Yuan Zixia berkata dengan enteng, asal seseorang paham kera menggunakan kelebihannya, dia tidak perlu menggunakan kungfu untuk menyerang orang, Baye Ujing berkata, apa kelebihan Bu Yuan Zixia hanya tersenyum, tapi tidak bicara. Dia tersenyum sungguh manis, sungguh cantik. Amat cantik. Kau telah menipuku berulang kali, semula aku ingin menipumu juga lalu membiarkan kau tahu sedikit demi sedikit. Aku tidak menyangka kalau kau bisa mengetahuinya, kata Baye Ujing. Kapan aku menipumu? Memangnya kau tidak menipuku jika aku telah menipumu, kenapa aku mau pergi denganmu, meninggalkan kedudukan tetua bendera merah dan segalanya? Mungkin kau memang bukan tetua bendera merah yang sebenarnya, Hektometer, bukankah begitu? Kenapa tidak kau tebak saja? Baye Ujing tahu dia tak akan dapat menebak dengan benar untuk selamanya, tapi hal ini tidak penting. Yang lebih penting, si dia sekarang berdiri di sisinya. Lagipula dia tak akan pernah bisa meninggalkannya lagi. Ini sudah cukup. Inilah cerita pertama, cerita tentang senjata jenis pertama. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah, tak peduli betapa tajamnya pedang, tetap tidak bisa dibandingkan dengan senyum menawan. Karena itu, menurutku, senjata jenis pertama bukanlah sebilah pedang, tapi senyuman. Hanya senyuman yang bisa menaklukan hati manusia. Karena itu, bila kau memahami kebenaran ini, seharusnya kau melepaskan pedangmu dan banyak-banyaklah tersenyum. Tamat dilanjutkan dengan buku 2, Kait Perpisahan. Terima kasih telah menonton!